Halo selamat datang di channel Origami Aquatic Di video kali ini saya tidak membuat aqua skip lagi ya tapi saya mau sharing ini gimana acara kultur atau memperbanyak dapnia makna Dapnia makna itu sejenis kutu air atau biasa lebih biasa dikenal kutu air aksasa Dapnia makna ini salah satu makanan favorit dari ikan hias terutama ikan cupang, ikan kapi, ikan molly atau ikan-ikan yang lain juga bisa Nah banyak sekali Nah simak video saya Di video kali ini saya akan kultur dapnia makna cuma pakai air ijo ini Nah apa sih air ijo itu? Air ijo itu atau green water ya biasanya Orang-orang nyebutnya Air ijo itu air yang banyak mengandung alga Alga hijau terutama ya Dimana sih kita bisa dapet air ijo ini? Nah air ijo ini Jika punya kolam ikan Ikan gapi atau ikan lainnya lah Lebih cepat ikan lele Nah itu kolamnya Kalau outdoor gini Terkena sinar matahari langsung Pasti airnya berubah jadi ijo Nah itu air yang bisa dipakai Untuk kultur dapnia makna Cara pemberian makan Terkenanya juga gampang sekali Tinggal Tinggal tuangkan saja ke kolam starter zapnia makna Seperti ini Nah Jangan sampai terlalu pekat ya Air ijo nya Nah cukup Seperti ini Kenapa sih? Tidak terlalu pekat Karena dapnia makna Suka yang di air-air yang agak jernih gitu Tidak terlalu pesat pertumbuhannya Di air yang pekat Terlalu banyak makan Nah itu bisa Bisa juga membunuh dapnia maknanya sendiri Karena kebanyakan makan Dia Matis kebanyakan amonia Itu yang bisa menjadi racun Untuk dapnia makna Setelah tuang Tunggu saja sampai 7 harian 7 sampai 2 mingguan lah 1 sampai 2 minggu Untuk hasil yang maksimal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ada yang bilang dua sampai tiga harian lagi baru ngeboom full satu aquarium ini airnya sudah jadi pening jadi waktunya tambah air hijau lagi ambil yang ini aja air hijau dari Gabi deket-deket cukup satu takaran ini aja nggak usah banyak-banyak ini satu minggu ya setelah starter yang cuma sedikit ini jadinya sebanyak ini hari ke-9 sejak kultur DM dan rasinya seperti ini kemarin malam hujan lagi ternyata dan waktunya kasih air hijau air hijau dari kolam Gabi lagi uh krimis lagi bos hujan lagi ternyata hujan 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 Hai sudah ya tunggu lagi sampai bening lagi Hai tuh hasilnya perkembangan TM hari ke-10 ngumpul di pojokan semua emang kebiasaan DM ngumpulnya di pojokan apalagi kalau wadahnya kotak seperti ini pastilah mengumpul terlihat banyak sekali ya perkembangannya eh bisa kalau dilihat-lihat nih lima kali lipat lebih lah dari starternya yang kecil-kecil juga masih banyak yang masih belum besar sudah bisa dipanen sekolah seperti ini hari ke-12 hari ke-12 nah semakin banyak kemarin belum aku serap jadi tambah banyak segini hari ke-12 yang kecil-kecil juga banyak anaknya yang baru menetes Seperti ini Jadinya Gak kelihatan Kultur pakai air hijau ini Ada kekurangan dan kelebihan Kelebihan dulu Yang pertama Tidak keluar biaya Sepesar pun Karena langsung Ambil saja dari kolam ikannya Itu kalau punya ikan Yang kedua Sangat mudah Gak perlu Perawatan setiap hari Gak perlu pemberian pakan Setiap hari Apalagi kalau awal-awal tebar starter ya Terus yang ketiga Resiko kegagalannya Kecil Di balik tiga kelebihan itu Ada Ada juga kekurangannya Yang pertama Jika tidak memiliki Lahan outdoor seperti ini Ya Akan sulit cari air hijau Karena air hijau Membutuhkan sinar matahari Untuk pembuatannya ya Terus yang kedua Pertumbuhan relatif Lebih lambat Dari pakan-pakan yang lain Kayak Fermentasi Deda Atau pakan lain Seperti Fermentasi Teres tebu Teres tebu Pakai E4 ya Nah itu Relatif lebih cepat sih Demikian tutorial Kultur Dapnia Magna kali ini Jangan lupa Like, Share Dan Subscribe Channel Origami Aquatic Untuk video Tutorial Dapnia Magna selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa